Meski memiliki hak pilih yang sama, namun adanya aturan yang berlaku, maka aparatur sipil negara atau ASN diminta untuk tidak terlibat politik praktis. Penegasan larangan politik praktis bagi ASN ini disampaikan Sekda Tanjung Jabung Barat kepada seluruh ASN di lingkup Sekda Tanjung Jabung Barat. Sekretaris daerah Tanjung Jabung Barat, Agus Sanusi mengingatkan, seluruh aparatur sipil negara ASN di Sekda Tanjung Jabung Barat untuk tidak terlibat politik praktis dalam menghadapi tahun politik menjelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Meski pada pesta demokrasi, ASN ataupun PNS memiliki hak pilih yang sama, namun ASN dibatasi adanya aturan yang melarang ASN untuk menjadi anggota partai politik dan menjadi tim sukses bagi salah satu kontestan dalam pelaksanaan pemilu. ASN atau PNS diminta untuk hanya fokus dalam pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tupuksi tugas dan fungsi sebagai abdi negara, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Tahun 2023-2024 ini berpakaian tanpa politik di mana pada tahun 2024 nanti insya Allah kita melaksanakan pilet, pilpres secara serentak dan ikuti dengan pilkada secara serentak. Untuk itu tentunya kami dan saya menghimbau kepada semua pelayanan, AS mari kita sukseskan acara bersifat nasional ini pilih pilpres dan berkada secara serentak ini. Dengan cara apa? Mesukseskan nanti acara tersebut. Kemudian saya menghimbau juga kepada seluruh PNS agar bersikap netral, tidak memihak pada salah satu partai politik maupun pada salah satu calon yang menerangani berkada nantinya. Mengapa demikian? Karena aturan telah menegaskan bahwa kita selalu pegawai resipi atau ASN hendaknya bersikap netral dalam ajasan yang luar biasa nanti. Sekda juga menghimbau seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanjung Jepung Barat untuk ikut mengukseskan seluruh tahapan pemilu serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendata. Sehingga penyelenggaraan pemilu serentak berjalan dengan aman, damai dan berkualitas. Surya Purniawan, CIT TV, Melaporkan